Mantan Wali Kota Blitar Saman Hudi rancang aksi perampokan di dalam lapas selama satu tahun Aksi perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso pada Jumat 27 Januari 2023 telah dirancang dalam waktu satu tahun oleh M. Saman Hudi Anwar bersama pelaku lainnya Saman Hudi merupakan mantan Wali Kota Blitar telah diperiksa penyidik sebagai tersangka selama 12 jam oleh penyidik Unit 1 Subdit 3 di Treskrimung Polda Jatim sejak pukul 15 kemarin Usai dilakukan pemeriksaan, Saman Hudi langsung mengenakan baju tahanan dan resmi ditahan di Gedung Direkturat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jatim sekitar pukul 3 lewat 30 Saman Hudi diduga terlibat kejahatan tersebut karena memberi informasi kepada lima eksekutor perampokan mengenai jumlah uang dan denah TKP sasaran Siapa sangka komunikasi yang terjadi di antara Saman Hudi dan lima orang tersangka itu ternyata terjadi saat mereka menjadi warga binaan di lapas Ragen, Jawa Tengah Dua tersangka utama Mujadi dan Asmuri itu mempelajari segala informasi mengenai keberadaan uang dalam rumah Dinas Wali Kota Blitar kepada Saman Hudi selama dilapas tersebut mulai Agustus 2020 hingga Februari 2021 Setelah bebas bersyarat, keduanya mengajak tersangka lain yakni Ali, Oki Suryadi dan Medi Afrianto yang kini masih burot untuk merancang teknis aksi perampokan tersebut kurun waktu sebulan sebelum akhirnya mengeksekusi perampokan itu Terima kasih telah menonton!